Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Dean, semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Memang umur seseorang itu tiada yang tahu, seperti di kisah kali ini, di mana hidup Jodi harus terputus di usia mudanya dengan mengerikan. Apa yang terjadi, dan bagaimana kisah lengkapnya, tanpa basa-basi lama-lama kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Jodi Lian Sanderholm lahir pada tanggal 26 September 1987 di kota Arkansas, Amerika Serikat. Dia adalah anak bungsu dari tiga bersaudara. Dia tumbuh besar dekat dengan keluarganya, dan masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Di usianya yang ke-19 tahun, dia adalah seorang wanita muda pekerja keras dan juga ambisius. Begitu dia lulus dari Arkansas City High School, dia mendaftar di Cowley College di jurusan farmasi dan bergabung dengan tim tari di sana. Tidak hanya itu, dia juga menjadi seorang instruktur di Ark City Dance dan Universal Dance Association. Pada tanggal 5 Januari 2007, Jodi ada latihan menari di kampusnya pada pagi hari. Latihannya berakhir sekitar pukul 10 lebih 45 menit. Tetapi tidak ada yang melihat atau mendengar kabar darinya setelah dia meninggalkan area kampus. Di siang harinya, ibu dan kakak dari Jodi menghubungi Jodi tetapi tidak pernah ada jawaban. Kakaknya saat itu sudah mengandung, dan dia tahu kalau Jodi tidak akan pernah melewatkan panggilan teleponnya, karena tahu kalau dia akan melahirkan sebentar lagi. Ibu Jodi yang bernama Cindy langsung mempunyai firasat yang buruk, sehingga dia pulang kerja lebih awal. Dan sesampainya di rumah, dia tidak melihat adanya mobilnya Jodi dan juga tidak ada surat di kotak surat. Memang sudah kebiasaan dari Jodi kalau dia yang akan mengambil surat di dalam kotak surat setelah pulang dari pergi. Kedua orang tua Jodi menghubungi teman-teman putrinya, tetapi tidak ada yang melihatnya sejak dia meninggalkan latihan menari. Mereka juga memberitahu kalau Jodi tidak muncul untuk rapat yang diadakan pada siang hari. Di sekitar pukul 6 sore, orang tua Jodi menghubungi polisi kota Arkansas untuk melaporkan hilangnya putri mereka. Petugas kepolisian pergi untuk berbicara dengan orang tua Jodi, dan mereka mengetahui dari mereka bahwa Jodi punya pacar bernama Colby Wison. Mereka menghubungi Colby yang saat itu sedang pergi mengunjungi saudaranya di Dallas, Texas, dan dia setuju untuk kembali ke kota Arkansas secepatnya. Pada tanggal 6 Januari 2007, Biro Investigasi Kansas berbicara dengan Colby yang benar-benar sedih dengan hilangnya Jodi. Colby bilang kalau dia tidak berbicara dengan Jodi sejak tanggal 4 Januari. Telepon dan catatan bank Colby diperiksa, dan dia dikeluarkan dari daftar tersangka karena memang terbukti benar berada di Dallas seperti yang dia katakan. Polisi juga menanyai beberapa teman menari dari kelas dansa Jodi. Mereka bertanya apakah mereka melihat ada orang yang mencurigakan yang mencoba menekati Jodi di kampus. Dan teman-temannya itu mengaku kalau melihat seorang pria bernama Justin Terberg yang sering mengawasi mereka di tempat parkir. Justin adalah seorang pria berusia 23 tahun, bekerja di toko sandwich lokal, dan pernah ditangkap sebelumnya karena pencurian kecil dan tuduhan tanpa kekerasan lainnya. Polisi segera pergi untuk berbicara dengan Justin di malam tanggal 5 Januari. Justin memberitahu polisi kalau di tanggal itu dia dijemput oleh ayahnya di dekat danau negara bagian Colby County. Dia mengatakan kalau sebelumnya dia pergi bersama tiga temannya dalam perjalanan darat, tetapi mobilnya terjebak di lumpur. Kemudian setelah itu, mereka semua berpisah. Polisi kemudian menanyai tiga teman Justin, tetapi teman-temannya itu mengatakan kalau mereka sama sekali tidak bersama dengan Justin di hari itu. Mereka semua lalu dikeluarkan dari daftar tersangka. Dan dari rekaman CCTV di kampus, membuktikan bahwa Justin berada di kampus sekitar waktu tim dansa selesai berlatih. Selain itu, seorang teman menuduh bahwa Justin memang terobsesi dengan Jody sejak dia berusia 13 tahun. Penggalian lebih jauh dilakukan untuk mengetahui latar belakang dari Justin. Dan mereka mengetahui dari mantan pacarnya bahwa dia suka menghabiskan waktu di kawasan Marga Satwakau, area seluas 4.300 hektare dengan medan yang sangat terjal. Dia bahkan naik mobil dengan salah satu detektif dan menunjukkan dermaga kapal yang sering dikunjungi oleh Justin. Dia juga memberitahu polisi bahwa Justin telah menyebutkan jika dia membunuh seseorang dan membuang tubuhnya di daerah itu, tubuhnya tidak akan bisa ditemukan. Polisi mengetahui bahwa Jody terakhir kali terlihat hidup pada tanggal 5 Januari di pukul 10 pagi di luar auditorium kampus. Mereka memperoleh rekaman pengawasan dari sekolah dan sedang mencari mobil kadilak biru milik Justin. Pada tanggal 5 Januari, mobil 100 hitam milik Jody terlihat meninggalkan sekolah diikuti oleh mobil kadilak berwarna biru. Polisi juga melihat bahwa Justin telah mengunjungi kampus tersebut beberapa hari berturut-turut pada hari-hari menjelang tanggal 5 Januari. Polisi menahan Justin saat dia sedang dalam perjalanan pulang bersama ibu dengan saudara perempuannya dari permainan bingo. Justin membantah terlibat dalam hilangnya Jody dan mengatakan kalau dia tidak bertemu dengan Jody pada tanggal 5 Januari. Polisi kemudian pergi ke rumah orang tua Justin dengan membawa surat perintah penggeledahan. Mereka mengetahui dari ayahnya bahwa Justin mencuci pakaiannya di tempat laundry dan mencuci sepatu tenisnya yang berlumpur ketika dia tiba di rumah. Polisi menyita sepatu, pakaian, ponsel, dan mobil kadilak biru milik Justin yang kotor dengan lumpur. Namun, polisi tidak menemukan bukti pada sepatu, pakaian, atau mobil milik Justin. Namun, ada cetakan sepatu yang sepertinya cocok dengan sepatu tenisnya Justin di seberang rumahnya Jody. Pada tanggal 7 Januari tahun 2007, polisi pergi menggeledah kawasan marga satwa kau dan jejak sepatu yang sama juga ditemukan di kawasan satwa liar itu, sekitar 400 meter dari dermaga kapal. Petugas pemadam kebakaran juga ikut dipanggil untuk ikut melacak pencarian. Mereka mengikuti jejak sepatu dan akhirnya melihat jejak sepatu kedua yang ukurannya lebih kecil dan berasal dari sandal jepit. Polisi akhirnya menemukan lebih dari 50 jejak sepatu milik Justin dan hanya 4 jejak sepatu milik Jody. Dalam perjalanan pulang, regu pencari mampir di tempat peristirahatan. Di jalan setapak yang mengarah ke area tersebut, mereka menemukan adanya jejak tanah. Mereka kemudian masuk ke kamar mandi dan menemukan barang milik Jody seperti sandal jepit dan jaket kampus miliknya. Mereka menghubungi polisi untuk datang menggeledah daerah tersebut dan mereka menemukan dompet Jody, sepatu dansa berada di dalam kloset. Jejak sepatu yang ditemukan cocok dengan sepatu tenis milik Justin di mana memiliki pola dan garis horizontal yang sama. Pada tanggal 9 Januari 2007, seorang regu pencari melihat area yang telah dirusak di luar jalur. Mereka melihat adanya sebuah tangan mencuat dari bawah tanah yang ditutupi dengan tumpukan kayu. Tubuh korban dalam keadaan telanjang dan terlihat telah dibukuli. Polisi yakin kalau itu adalah Jody dan dia mungkin telah dilecehkan secara seksual. Setelah dilakukan pemeriksaan dari catatan gigi, dapat dipastikan bahwa itu memanglah Jody. Jody mengalami pencekikan dan trauma benda tumpul merupakan faktor penyebab kematiannya. Jody rupanya dipukul sangat keras hingga merusak arteri di bagian lehernya. Pemeriksa medis juga memastikan bahwa memang Jody mengalami pelecehan seksual. Tim regu pencari juga berhasil menemukan mobilnya Jody berada di dalam danau yang berhasil dikonfirmasi dari plat nomernya. Mobil itu sudah berada di dalam danau selama 4 hari. Tekanan dari air memaksa bagian sunroof terbuka dan membuat polisi khawatir kalau air akan menghilangkan semua bukti yang ada. Tetapi di dalam mobil itu, polisi menemukan bulu lengan milik dari Justin. DNA Justin juga ditemukan di bawah kukunya Jody dan dari catatan ponsel Justin menempatkannya di area itu pada saat hari kejadian. Diakini bahwa Justin di hari itu membutuhkan Jody pulang dan kemudian menculiknya saat dia mengambil surat dan memaksanya masuk ke dalam mobil. Dan kemudian mereka berdua pergi ke kawasan marga satwa di mana Justin menyiksa dan menghabisi nyawanya Jody. Sebelum akhirnya Justin membuah mobil dan juga barang-barang bukti lainnya. Justin akhirnya didakwa dengan pembunuhan, percobaan peleceh seksual dan juga penculikan. Persidahan Justin sempat tertunda berkali-kali namun akhirnya dimulai pada tanggal 2 Februari 2009 di mana keluarga Jody menginginkan Justin mendapatkan hukuman mati. Lebih dari 60 saksi bersaksi mengungkapkan segunung bukti yang akhirnya memberikan Justin. Sidang berlangsung selama 7 hari dan juri hanya berunding selama 3,5 jam dan langsung memberikan keputusan. Justin terper dinyatakan bersalah atas semua tuduhan dan dijatuhi hukuman mati pada bulan Maret tahun 2009. Pada tanggal 1 Juli tahun 2008, hukum Jody berlaku di Kansas di mana hal ini memungkinkan polisi untuk bertindak lebih awal dalam kasus penguntitan. Hukuman Justin diselidiki ulang setelah dia mengirim surat yang mengklaim adanya bukti tersembunyi yang bisa membuktikan kalau dirinya tak bersalah. Justin kemudian mengajukan banding dengan adanya beberapa alasan di mana salah satunya karena gangguan dalam perkembangan kesehatan mentalnya. Dan pada tahun 2018, hukuman mati Justin ditunda oleh Mahkamah Agung. Dan sampai saat ini, Justin tetap dipenjara di fasilitas permasyarakatan Eldorado dengan keamanan maksimum di Kansas. Well, sampai disini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!